Intro Saudara anggota Komisi 1 DPRD Tambraw Yohanes Yasewen konsisten mengadvokasi berbagai kepentingan masyarakat melalui kontribusi inovasi sejumlah kalangan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Konsistensi anggota Komisi 1 DPRD Tambraw Yohanes Sesawan disampaikan mengapresiasi pelatihan kader pembangunan manusia bidang kesehatan oleh pendamping Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa P3MD bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tambraw di Mariat Hotel Sabtu pekan lalu Konsistensi politisi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tambraw dilakukan karena melihat masih banyak orang stunting atau gisi buruk dan kesulitan ibu hamil mendapatkan pertolongan sehingga perlu diadvokasi kita di Tambraw, jujur saja bahwa jalan ini belum sampai ke semua titik, semua distrik oleh sebabnya di Tambraw itu kita bicara soal stunting, gisi buruk dan kesulitan dalam ibu hamil untuk mendapatkan pertolongan itu sangat sulit karena ada wilayah yang kita harus jangkaui berjalan kaki 3-4 hari baru sampai ada yang tidak bisa harus mobilisasi pembangunan itu semua lewat helikopter maka kegiatan ini bagi kami ini kegiatan yang sudah pas, cepat untuk dilaksanakan jadi kami dari DPR ya kita berusaha ketika nanti ada hal-hal yang teman-teman di dinas perlu untuk mengadvokasi itu ke DPR ya kita siap untuk mengadvokasi selama itu masih menguntungkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Tambraw kita tetap bantu untuk mengadvokasi dan kita juga tetap siap untuk mengawal dari sisi anggaran dan lain-lain kita akan lihat proses dan ini tidak semudah itu, kita harus lakukan identifikasi ini kan kegiatan awal yang dilakukan, kalau memang ini nanti berkembangin dalam satu tahun ini ternyata ini sangat membantu ya, kita akan berpikir ke arah situ untuk bisa membuat dalam sebuah regulasi yang keputusannya paten untuk harus dilaksanakan oleh pemerintah dari sisi pengawasan, dari sisi penanggaran dan lain-lain data dinas PMK Kabupaten Tambraw menyebut 29 distrik yang tersebar di Kabupaten Tambraw belum seluruhnya memiliki fasilitas di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas sehingga dengan memperdayakan kader pembangunan manusia bidang kesehatan diharapkan membantu mengatasi masalah kesehatan di Kabupaten Pemekaran tersebut kita ketahui bahwa kami di Kabupaten Tambraw sangat terbatas dengan tenaga kesehatan sehingga untuk menjangkau sampai di pelosok-pelosok pedalaman-pedalaman kita di Kabupaten Tambraw memang sangat sulit oleh sebab itu harapan kami dengan kegiatan ini dengan pelatihan kader yang ada ini sehingga dapat membantu dan membantu pemerintah kampung terutama Kepala Kampung untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kampung terutama masalah stunting, kekurangan gisi buruk berkaitan dengan kekurangan guru-guru paut dan sebagainya jadi harapan kami semoga kader yang terbentuk ini segera untuk bersama dengan pemerintah kampung untuk mengatasi semua masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten ini belum sampai ke semua titik terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!